Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah La hawala wa la quwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ashgili zalimin li zalimin wa akhirit nahdota al-ulama min bayinih musalimin wa ala alihi wa sahbihi adma'in Hadarati al-afadil para masyayikh para kiyai Hadirin hadirat rahmatumullah Tadi saya membaca ablutan Begitu nyinyirnya mereka kepada NU Melihat situasi bangsa yang seperti ini NU menghimbau kepada warga NU seluruh Indonesia Untuk membaca salawat nariyah sebanyak-banyaknya Kira-kira kalau ditotal 1 miliar salawat nariyah Lalu mereka nyinyirnya dari mana dalirnya Lalu bangsa selamat gara-gara salawat nariyah Kita tambah celaka wong itu sirik Menuruti loh wahabi Menuruti Apa sih yang salah dengan salawat nariyah Kalau dia salah karena redaksinya enggak dari nabi Kita NU Muhammadiyah BKS HTI biasa kok Bersalawat yang redaksinya buatan sendiri Enggak dari nabi Muhammad Pengurus NU sambutan Semoga salawat salam Pengurus NU Muhammadiyah sambutan Semoga salawat salam Pemkari sambutan Semoga salawat salam BKS sambutan Semoga salawat salam Terlimpah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Itu bersolawat pakai redaksi bahasa Indonesia Yang nabi tidak pernah memberi contoh sama sekali Dan itu berarti redaksi salawat binah Kalau memang nariyah munjiat itu binah Lantaran dianggap redaksinya enggak dari nabi Lewung mereka pun juga sering bersolawat Yang redaksinya tidak dari kancing nabi Kenapa kalau NU yang membaca jadi binah Kalau lain NU yang membaca jadi sunnah gitu loh Terus tolok ukurnya ini no pun Salawat yang maksur Maksuroh dari nabi itu pakai fi'l ammar Allahumma salli Dan NU maupun non NU Sering salawat pakai fi'l amati Juga atau isim jumlah ismiyah Yang redaksi salawat yang enggak dari nabi Yang berbahasa Arab Wassalatu wassalam wa'ala surah fi'l ambiya al-mursalin Itu salawat pakai jumlah ismiyah Enggak dari nabi itu karangan sendiri Salawat pakai fi'l amati Begitu dengar nama nabi disebut Muhammad Salallahu alaihi wassalam Semua mau NU mau enggak NU ya Pakai salawat Salallahu alaihi wassalam Jarang sekali menjawab nama nabi disebut Lalu pakai fi'l ammar Muhammad Allahumma salli Itu jarang Bahkan yang resmi menjadi ketik komputer di Arab Itu begitu di tik Berbunyi Salallahu alaihi wassalam Itu pakai fi'l amati Nah salawat pakai fi'l amati Enggak maksur Tidak dari kanjeng nabi Kok ya enggak pitnah juga Gitu loh Mereka menjelam menjelik Menjelam menjelik Lalu Kalau nariyah dianggap sesat karena ada tawasul Lawang tawasul itu juga dari nabi Enggaklah dibaca itu Ojo mojo habi ya Enggak tidak Enggak rani enggak paham Mulai jadi wahabi Monggo dilihat di Bukhari itu Nomor seribu sembilan Seribu sepuluh Yang seribu sembilan itu Redaksi tawasul Sahabat berdoa di Di depan kanjeng nabi Tawasul dengan kanjeng nabi Dituruh kanjeng nabi Enggak nyinyir Benah Enggak Itu kan doa tawasul Lalu redaksi itu dipinjam Yusolah nariyah Woyustas kolgomamu Biwad hihil Itu diambil dari situ Bukhari nomor seribu sembilan Yus tasko Mugomugo Mugomugo Allah nurun ke ujan Biwad hihilantaran Wajhai kanjeng Nabi yang putih bercahaya itu kalau itu sirik hadis Bukhari mengajarkan sirik kalau itu hadis kapan-kapan diwalik mawon hadis hadis repot yang Bukhari nomor 1010 Allahumma inna kunna nastas'i ilaika binabiyina fatas'iina wa natawassalu bi'amil abbas fasqina ya Allah jangan bertawassul kanjeng nabi mohon kau turunkan hujan akhirah ojen ojen langsung wa natawassalu bi'amil abbas dengan pamannya kanjeng nabi syedina ab abbas fasqina ya Allah lantaran karomahnya syedina abbas mohon kau turunkan hujan akhirnya juga hujan itu sahih Bukhari dan karena adat redaksi tawassul kayak begitu ulama-ulama pun juga biasa doa tawassul doang tanpa tawassul biasa doa tawassul ya ya biasa weng semuanya sun sunnah hadisnya Bukhari Allahumma sallala para kekasihnya Allah ridho kalau kita dekat kekasihnya Allah ridho lantaran Allah ridho kita menyebut kekasihnya itu maka kemungkinan peluang diijabahnya doa lebih besar daripada kita berdoa dan Allah tidak ridho coba sama berdoa menyebut musuh musuh Allah ya Allah berkat Fir'aun ya Allah berkat Abu Dahal berkat Abu Lahab Namrud Musailama Tungo reta tambah juring-juring kalau doa dengan menyebut kekasihnya di samping itu ajaran di sahab Bukhari secara logika membuka peluang diijabah doa semakin besar besar nyun saya tadi kebangga suan Pak Prasid akhir kalau menurut teman karena saya ingin ketemu maka saya membawa memo dari orang yang dekat Pak saat itu barokah memo ini ini akhirnya Pak saat menedima saya itulah tawasul ade marzuki dewe andungo lanlanan gak pantas diijabah wengdusannya kek hati ini juga gak bersih kadang makan subhat juga tapi lantaran saya jejeri kietolha mestnya yang disayang Allah diijabah oleh kietolha tapi kronos saya berdoa gandeng tangannya katu diijabah itulah tawasul bukan kita minta pada salian Allah mintanya pada Allah tapi menyebut kekasih kekasihnya ya Allah lantaran karomahnya mbah sunan ampel saya minta apa lantaran wajah nabi lantaran karomahnya sidin abbas kami minta apa itu lho tawas tawasul lalu orang di luar NO seregep banget mumpung umroh mumpung haji dungo wiritan jawa di multajam dungo wiritan jawa di hidir ismail dungo wiritan jawa di raudo dan mereka merasa hijabah hati langsung jit andai orang NO orang Muhammadiyah orang PKS do haji multajam diijabah Allah itu bukan karena hebatnya doa orang itu ya karena hebatnya multajam andai kita berdoa diijabah karena hebatnya kita hijabah itu gak usah nunggu di multajam yang unisma diijabah yang gak diijabah kalau ternyata doa di unisma gak hijabah mulai yang tolong ngakung karena gak di hijabah mana begitu doa di multajam langsung di hijabah berarti hijabah itu karena multajam nya bukan karena kehebatan kita ya bang gak itu lo namanya hijabah lantaran multajam sadar atau tidak dia tawasul dengan multajam tabarukan dengan multajam orang ngotot akhirnya hijabah sadar atau tidak dia doa pada Allah tawasul tabaruk dengan raw raut semua melakukan itu dan itu namanya tawasul itu namanya tabar tabaruk karena apa yang lakukan nipo nipo